Saya merupakan ketua suatu komunitas Dan di komunitas saya dulu Saya mengajarkan Kalau ini haram, itu hal, itu bid'as Itu susah Sekarang tapi saya ingin merangkul Tolong doakan semua komunitas saya ini Menjadi kekuatan oleh orang lain Dimudahkan oleh saya Dan mengusah sebuah musuh yang ada di dunia ini Pastikan mengajak Al-Wali, Al-Mahbub Sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha A'udhu billahi wa s-syaitu abadi Bismillahirrahmanirrahim Ya kanak-ubu aliyah Masyarakat 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 Saya Pesan sedikit saja Kalau kamu mencintai Apa saja dan siapa saja Dalam posisi normal Maka katakanlah kalau Allah menyukai tingkat Sukanya Allah 5 Tapi kalau engkau mencintai orang yang membejimu Kalau engkau dibenci orang Engkau dimaki-maki orang Dan kamu tetap mencintainya Insya Allah kamu dapat 10, 15, 20 Dan lebih banyak lagi dari Allah semua Oke Telang-telang kembali ke tempatnya masing-masing Iya, iya, iya Sekarang ke belakang aja mbak Jantar ke belakang Iya, iya nanti Mbak Yuli Ke belakang Ke belakang Oke, bismillah Tidak, bismillah Kita teruskan ya Kita teruskan Mbak-mbak Sampai Kepingin memeluk mbak-mbak Yang di belakang Bermasuk Poingin ada di belakang Hikuman berkali Oke, bismillah Alhamdulillah Ya Allah Allah itu luar biasa Minhaidullah ya khasib Ya rizun Minhaidullah ya khasib Allah itu memberi daya rizki Apapun di luar perhitungan kita Jadi Saluhfusundan Sama Allah SWT Kusufay Optimis Ini mau Datingin Ojos Sampai ragu-ragu Dari video ya Karek Kuala akan kasih kejutan Kita Bagaimana semua Yang merasa bersalah Oke, sekarang Pelan-pelan Satu persatu Karena Sama-sama Selama ini ya Kanun kerjakan Dan Ma'ayah Biming Positi adalah Aliran Sesuatu Dan Semua Karena itu Dari Mereka Yang bertiga ini Sebenarnya Dia punya Banyak Kelompok Banyak Kelompok Memimpin Sebuah Kelompok Di suatu Tempat Ya Ibaratnya Mungkin Aliran Apalah Yang menganggap Pokoknya Ma'ayah itu Dan Kanun adalah Sesuatu Tapi dia punya Penyesalan Sehingga Dia Takang ke acara ini Untuk Memohon Maaf Karena Berbahaya Dia Kalau tidak Memaafkan Dia Dia Meminta Sesuatu Kepada Allah Untuk Mencabut Nyawanya Tadi Dia Bilangnya Seperti itu Saya Menerus Apa yang Dia Sampaikan Begitu Terima kasih Terima kasih Memenai Karakteristik Islam Yang Yang Tendirian Masanya Dikatakan Oleh Tidak Sifatnya Mudra Masa Ton Mudra Namun Kalau kita Kembali ke arah berpikir yang lebih yang lebih mendalam seringkali orang yang muderat itu dikatakan orang yang tidak punya prinsip tidak punya pendirian apakah kalau kita gali ke negara lagi apakah Indonesia secara umumnya harus memakai apa namanya prinsip muderatin sehingga kita gak peduli kalau kita dikerup oleh asing kita gak peduli ekonomi kita ditindas oleh asing intinya ya kita muderat, kita itu toleransi nah, kira-kira sejauh mana ukuran muderat yang masih ada yang saya jawab langsung karena waktunya kalau membiarkan harta pendatang air ini dirampok oleh asing, muderat itu goblok bukan moderat, bukan toleran kalau kamu punya anak perempuan diperkosa oleh tetanggamu itu bukan berarti kamu pemaaf tapi kamu lemah dan kamu lembek dan kamu tidak punya sikap moderat itu tidak begitu moderat itu pengetiannya berbeda dan sebenarnya orang Islam punya frame dan terminologi sendiri tidak ada terminologi moderat, radikal dan seterusnya tidak ada dalam Islam kalau boleh unisma juga mulai mempelajari ilmu-ilmu Islam sehingga terminologi yang lahir tidak miru Amerika dan seputu tapi kita bikin sendiri karena kalau ngomong radikal setiap orang butuh radikal contohnya nikah itu radikal dari seribu wanita kamu pilih cuma satu lah radikal dan kalau pas malam pertama ya radikal teman jadi kata radikal itu jangan percaya-percaya amat itu bahasa penguasa jadi anda sudah tahu jawabannya sebenarnya itu yang anda pertengakan tidak usah gelisah yang penting anda dan teman-teman bersikap sebagaimana Rasulullah semua akan kalah semua akan kalah karena Rasulullah itu rahmatan lil'alamin sudah dijadikan oleh Allah tenang aja pokoknya kamu berlaku sebaik-baiknya sebagaimana Rasulullah itu ya mas ya rana uli ya ini diminta penjelasan dari Pak Rektor mungkin dalam mungkin dalam Al-Quran itu dikatakan saya sempat bingung ketika membaca ayat ini lahum kulubun layabkahu nabihah ya kira-kira yang yang pati itu akal atau hati ukuran pemahaman akal dan hati itu kayak gimana sehingga kita bisa menyeimbangkan antara akal dan hati karena selama ini kan saya pribadi menganggap pemahaman itu lahirnya dari akal sementara dalam Al-Quran itu mereka itu tidak mempunyai hati namun tidak dipakai untuk pemahaman kira-kira ukuran akal dan hati itu kayak gimana mohon jelasannya siapa gini mas jadi yang anda pahami itu adalah penemuan dan pencarian ilmu dan peradaban barat yang menikotomikan antara akal dengan hati ya tidak salah tidak salah 100% tapi ada ruang yang belum dipahami bahwa kalau saya pribadi tapi kan tidak laku saya saya kan tidak bisa dijadikan landasan teori siapapun kalau saya mas pikiran dan akal itu hanya kulit ari dari roh anda kalau anda percalam anda sampai ke hati sampai ke puat sampai ke kolb sampai ke para pesat rohani jadi Allah mengatakan kenapa engkau tidak memfikirkan dengan hatimu kalau kan seharusnya dengan akalmu cuma anda anda mempercayakan karena anda memakai dihormat antara akal dengan kol padahal Allah itu justru merupakan pertunjuk dari Allah bahwa yang mampu berpikir kesembuhan itu bukan akal akal cuma alat yang paling goblok alat yang paling permukaan alat yang paling apa ya dia awam dia sebenarnya orang itu mengambil mengambil keputusan misalnya PT kodol itu dia menghitung kesehatan PT itu kan sembuhan ditodoli dan pernah ayam sakit dengan itu dia sehat karena dia memakai hatinya dia memakai rohnya yang langsung berhubungan dengan rohnya Allah perintah Allah langsung jadi pikiran itu gunakanlah sampai engkau bisa melihat dengan hatimu karena kalau melihat dengan akalmu kamu tidak bisa akal itu melihat rambut jumlahnya berapa tidak bisa matamu melihat matamu penglihatanmu melihat sidokmu saja tidak bisa jadi sudah lah melihat dengan hati itu lebih dasar memikirkan dengan hati itu lebih dasar jadi tolong bebaskan dirimu dan khotomi akal dan hati karena Allah sendiri memberi petunjuk sebenarnya yang paling final yang paling mendalam yang paling substansial mengakali atau memahami tafakun sesungguhnya adalah dengan hati dan ini orang desa sebenarnya kalau kita tradisional mereka pakai hati pakai hati kalau menteri tidak pakai hati presiden tidak pakai hati intelektual tidak pakai hati karena pembelajarannya akal terus maka mereka bisa memahami struktur sosial tapi tidak bisa merasakan hatinya rakyat tidak bisa merasakan baunya rakyat dan itu jadi ya saya kira anda tahu pintu yang saya masukkan anda tinggal memasukinya sendiri oke silakan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Maftun Hirmi asal Lusi Doarjo yang ingin saya tariknya kan mbah mengenai pertumbuhan nyawa yang pernah disampaikan oleh masa berat apakah memori yang ada di bumi tentang pengetahuan tentang Allah ini akan kita lupakan saat sudah melewati alam akhirat saat masuk ke alam akhirat apakah pertumbuhan nyawa akan berhenti di bumi ini ya ini nyambung garus yang pertama langsung mereka langsung kok aku malah ini pertanyaannya mana ya saya ingin menurut ilmu kedokteran barat semua pengetahuan ilmu dan memori tersimpan di saraf-saraf otak ketika kamu mati jangan takut otakmu ini oh jaman belum mulai selapa-lapa jaman utak mulai ledeh ledeh hancur lebur menyatu dengan tanah sehingga hilang memori ilmu pemahaman semua hilang benar begitu terus kalau gitu Allah ngarang dong soal mengkar nagir menurut soal mantrok buka soal jadi sebenarnya mas pengetahuan kelihatannya dia disimpan naik komputer itu partisinya aja ini partisinya aja ngetik gak partisinya sehingga ada C ada D ada E itu partisi aja tetapi harddisk yang sebenarnya adalah rohnya manusia yang merupakan bagian dari rohnya Allah itu sendiri jelas ya mas ya termasuknya Allah gak usah kamu pastikan itu sesuatu yang kamu lebih banyak gak tahu daripada tahu di dunia ini jangan semua mau tahu kenapa ada pakaian kenapa aura dicutupi karena lebih indah kalau kamu gak buka jadi di dunia ini jangan nafsu sama ilmu nafsulah sama kalau harus nafsu jadikan nafsumu menjadi energi positif untuk merangsang kehadiran Allah di dalam hidup bukan hidup jadi mas sekali lagi nanti anda meninggal kalau menurut ilmu yang kita pahami di kampus kita selesai karena otakmu hilang memori gak ada semua tapi tidak bisa kalau kita masih ketemu mengkar nakir roket atid terus sampai alam barjah terus sampai ke halidhi nafiyah abadah kita hidup abadi tidak hidup sementara di dunia sementara tapi akhirat itu apa beda dengan yang ini yang ini tidak berhubungan sementara bisa berhubungan jika ke hati lu di muda katanya di made di sekolah tidak tidak tahu tidak tahu tidak tidak tahu tidak gitu loh supaya anda tahu anda itu lemah manusia itu lemah makanya jangan bagus sih jangan sombong jangan mentang-mentang karena kita semua ini lemah ya jadi ngawas gak usah kok berdebatkan kok kan berdebat ngawang ini mokswa itu apa ngeluh menek tutup nyairoro kidul gendeng menek gua habis tutup macam begitu ya Mas ya jadi nikmatilah apa yang anda tidak tahu kan memang anda seharusnya dan sebaiknya tidak tahu terutama harap-harap-harap-harap ojo sampe roh adini bojomu sing nantang ibu ya aku naikkan roh adini bojomu kan pecandas mungkin orang kadang karo kon peluk tapi adini udah makanya sama suami istri itu percaya gitu dok kelemahannya banyak kesalahannya banyak tapi nomor satu kita mengikap diri jalan cinta dan percayaan satu sama lainnya maka ikut dok nanti di surga baru sempurna insyaallah menyebabkan dongak norek menemaknya di surga bareng-bareng saya mau bertanya dengan keterbatasan berpikir saya saya mau bertanya kepada kebanyakan dari kita ketika kecil dan ditanya soal cita-cita saat itu kita yang menjadi polisi tentara percayaan dokter dan lain-lain tapi kenapa kok sekarang cita-cita itu pudar saat kita menginjak misal sekarang lebih parah lagi mengapa cita-cita yang begitu besar hilang dan lebih memilih menjadi karyawan di pabrik-pabrik itu karena kita sendiri yang berperasaan begitu atau karena gandang dan saya kemarin berada disini di unibra cuma nggak ada waktu untuk itu saya tentu ingin berfoto ya ini sebenarnya konek ngomong ini sekolah bebasik dari prasangka-prasangka modern dari ke duniaan ojok rumang samu nek koniku mojek itu lebih rendah derajatmu dibangani konfali kota musik ya itu dibebaskan saya awakmu simping Allah awakmu gandeng nabi alam semesta musik ya uko onok tukang becak luikoncok yang zamannya sempe ternyata konek-kone sehingga sampai inter luik inter dae malah dari bupati dae malah dari tukang becak yaono nah saat itu kan bebasik dari nasib di dunia singpenting orang itu apa sih kan kelulus dari karepi kusti Allah bahkan di dunia presiden bahkan di dunia kulipasar sebetulnya tidak masalah-masalah sama sampai saat itu kan berlaku dati obolah kata diopo kata diopo sampai saya topo aku balik dasmu ya itu kan jarimu ya itulah jari santayan itu cuman versi-versi jadi jadi sekarang kamu katakan cita-cita cita-cita yang yang bener itu sederhana ya Allah sampai dadakan pulau persis kayak sehingga sampai karep nobien bener-bener wis enak guna itu maka kamu akan mencapai lebih dari yang kamu cita-citakan kayak apa aku tadi tadi misalnya tadi menteri wang menteri ini tekona ngaku kok kayak apa aku tadi kapolri wang saki polis ini jaluk tolong aku kan gitu jadi cukur mbak itu urusannya harus anda kembalikan kepada apa yang tinggi bagi Allah apa yang rendah bagi Allah mulanya saya kisih sementingkan moja alam masro supaya warofa na laga dikrok wikitan bendina iku perkara-perkara kondak diopo jok kemasa simpungan sergeb disiplin sergeb salat subuh apa meneh duur nul apa masyar maghrib nekkan so nekkan subuh gak sembahyang apa meneh duur narku 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 sergeb salat subuh tekun rajin kan saki ahli kalian mau apa sekolah oke saki temukan opo singkong iso opo singkong seneng temukan marung teku nama sampek kon ahli temen soal itu gitu ya opo nandur nandur opo dodol dodol opo nggawe nggawe sapa tepnu dalam islam ada tiga macam pekerjaan atau prosesi satu zero ah yaitu tanam menanam tidak hanya tanduran tapi juga apa saja yang kamu kritis nomor dua Sina ah yaitu bikin-membikin itu ya jadi kayu kodaderno mejo nomor ya pari kodaderno segol koko meneh arak ledo kodaderno bojo itu ya Sina ah nomor ya nomor telur ijaroh kamu memasarkan sesuatu kamu yang cinta mana kamu juga apa Sina ah apa kamu pemasaran kamu bahagia nandur opo bagian gawe apa bagian itu temukan dirimu memuji nomor bero temukan umur rombol kudwes mesti kalian mau nanti umur 25 kamu sudah menjadi umur pengusaha yang sukses yang sukses minimum kan oleh moro tuas ngasih itu berarti optimis nang masa depan Indonesia optimis semangat aku ngasih itu ya tetep ya aku suka rohことa marikmu yang kok mendelek taksi dengk enggak pokok kan kalian mau gini2 masa mau tuh selesai ya ya kalau masih diulunya bisa mencowotor ini gak masalah ya ngosknya lelenggoknya 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 kok digutup karu kerama ya sambil diteruskan selamat menikmati 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 selamat menikmati